jadi udah siap lagi dengan fans soalnya kan banyak banget yang kayak kecewa belum kelar pemberitaan mirip tentang listrik kejora yang disebut-sebut dikeluarkan dari Indonesia dan jure DA tiba-tiba ada kabar yang cukup mengejutkan udah pernah di LA ya kabar baru Lesnar Entertainment bubar benarkah demikian yuk kita analisa ceritanya bagaimana berawal dari Aril Lobster yang mengunggah di IGSnya Instagram storynya Bismillah, terima kasih untuk semua ketika kita lihat di feed Instagram road manager Lesti dan Rizky Belar tersebut kini sudah tak tertulis hanya tertulis road manager Indonesia dan seniman guys ini menandakan bahwa Aril sudah tidak di LA begitu pun tim LA ya guys ya wow ini lihat guys ya banyak yang memberikan ucapan kangen entah apa ya DM semuanya pada kangen pada tim LA ini sudah menandakan jelas bahwa Lesnar Entertainment kini telah berubah lalu apakah juga Lesti dan Bilar ini sudah bangkrut kita juga belum mendapatkan kabar informasi mengenai hal tersebut tetapi ketika LA sudah dibubarkan ini sudah ada tanda-tanda terkait finansial dan kerjasama dengan berbagai ya berbagai investor pasti sudah dihentikan tentu hal tersebut tentu hal tersebut sangat menarik dan kabar duka bagi fan Lesnar yang memang sudah mendukung mereka sedari awal nyatanya Lesnar Entertainment kini sudah berubah ketika kita kembali ya berusaha melihat dari beberapa tim secara acak terlihat juga umpamanya Dede Prawira sekarang hanya tertulis kreator ya kreator video ya sudah tidak terlihat ya bahwa dia mencantumkan LA Lesnar Entertainment begitu pun juga tak hanya Dede Prawira kita beranjak sekarang pada tim-tim yang lain nyatanya semuanya sama guys ya semuanya baik Dede Prawira Gongli Aila Anitahayu ya semuanya Boril Bagas dan ya banyak tim-tim lain ya asisten Rizky Bilar pun sudah sekarang ya mukti juga sudah tidak mencantumkan LA ini benar-benar pertanda bahwa Lesnar Entertainment kini sudah bubar mari kita support mereka dengan doa karena tak hanya dia Novi sepertinya pun berhenti benarkah demikian kita belum tahu secara jelas karena baik dari Lesti dan Bilar belum ada klarifikasi tersebut namun tanda-tanda bubarnya LA ini diunggah di tim yang merupakan bom waktu yang nantinya akan tambah diperjelas oleh vakumnya kegiatan LA Lesnar Entertainment itu lucu banget yang lapor ke kantor polisi itu yang bersangkutan yang mengikuti Leslar Lesti dan Bilar dari awal dari mulai mereka dipertemukan hingga hari ini tentu merasa sangat disayangkan memang kita tidak tahu ujian yang diberikan yang maha kuasa luar biasa begitu pun rezeki mereka pun dipunikohan mereka juga luar biasa drastis meningkatnya dan sekarang tiba-tiba bubar secara drastis sungguh dramatis guys ya dramatis dan cerita kehidupan Lesti pun cukup dramatis kita doakan kita support yang baik-baik agar kita juga mendapatkan hal yang baik-baik yang itu pastinya kembali pada diri kita doa-doa baik akan kembali pada diri kita sendiri begitu pun doa-doa jahat akan kembali pada diri kita mari kita selalu mendoakan mereka terlepas itu adalah kehilapan ujian dan lain-lain tentunya yang menguji Leslar semoga mereka semuanya tambah solid tambah mendapatkan berkah dari ujian dan cobaan begitu pun Lesti dan Rizky Bilar semoga diberikan kesadaran setelah dia dilaporkan dan ditetapkan tersangka dan kini di block di boycott oleh TV dan radio tentu hal itu adalah tamparan telak yang cukup membuat Rizky Bilar tentunya harus menyadari dan menjadi lebih baik tentunya ada jelas tidak bilang disitu foto dulu apa foto dulu Sumpah Terima kasih yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersingkat. Bagaimana kalian jangan lupa kasih komentar, dan masukkan agar tambah seluruh kuluan mereka berdua. Yang saya akan tersingkat, sama teman-teman terupdate, tanya-tanya untuk pertanyaan. Yang akan bikin kita seluruh senang, dan update sama kamu yang tetap menekat untuk mereka. Apa itu saja? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, tidak kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati